Sudah lama rasanya tidak melihat Persija Jakarta dan Persib Bandung saling sikut untuk memperebutkan posisi di kelasemen. Namun, dua timbukan gontok-gontokan untuk meraih gelar juara BRI Liga 1, melainkan status runner-up. Persija Jakarta terdepan dalam perburuan peringkat kedua, sementara Persib berharap mendapatkan kejaiban. Sejak beberapa pekan lalu, kampiun BRI Liga 1 telah disegel PSN Makassar. Dalam persaingan untuk merebut hak runner-up, Persija Jakarta seperti menyali Persib pada dua tikungan terakhir. Ya, tepat dalam pekan ke-33, tim berjulukan Macan Kemayoran itu berhasil menggeser Persib untuk mengamankan peringkat kedua di bawah juara PSN Makassar. Apa yang terjadi? Persib bukan hanya lengah, tapi babak belur di pekan ke-33. Harmada Luis Mila itu keok atas Persita Tangerang 4 gol tanpa balas pada 9 April 2023. Adepun, Persija Jakarta mampu mencuri poin penuh atas tuan rumah dewa. United lewat kemenangan 1-0 lewat gol Hansamu Yamadi. Detik-detik terakhir pertandingan pada, 10 April 2023. Sebelum pekan ke-33, Persib unggul dua angka dari Persija. Setelah partai kedua terakhir di musim ini, Macan Kemayoran berbalik unggul satu poin atas Mark Lok dan kawan-kawan. Menurut pemberitahuan dari PT Liga Indonesia baru LIB. Runner-up BRI Liga satu musim ini berhak mewakili Indonesia di babak playoff biara AFC 2023-2024. Dalam pekan terakhir BRI Liga satu, Persija akan bertindak sebagai tuan rumah untuk melawan PSS Leman pada 15 April 2023. Dan Persib menjamu Persikapo 1973 juga pada hari yang sama. Di atas kertas, kekuatan Persija jauh berada di atas PSS, klum yang menduduki posisi ke-16 atau tim terburuk ketiga di BRI Liga satu. Can Kayoran jelas dimulkan untuk meraih kemenangan. Sekarang kami berada di urutan kedua. Ini situasi yang bagus. Sekarang kami akan memainkan partai terakhir di akhir dan kami dapat mempertahankan posisi kedua, kata pelatih Persija, Thomas Doll. Penentuan ada di tangan kami sekarang dan ini adalah situasi yang baik, jelas arsitek berpaspor Jerman tersebut. Ketika Persija adalah motivasi yang tinggi untuk mengunci posisi kedua BRI Liga satu yang berarti tiket menuju playoff piala AFC. Persib justru dilanda krisis kepercayaan. Saya merasa pemain tidak percaya kepada saya karena hasil dan sikap mereka seperti ini setelah melawan Persita. Saya tidak mengerti dan ini harus dianalisis ketika musim berakhir ungkap nakoda Persib, Louis Mila. Persikabo 1973 bukan lawan yang mudah buat Persib mengingat kesebelasan. Ini kemungkinan masih akan bertanding di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor. Stadion Pakansari adalah kandang dari Persikabo 1973. Persib harus terusir dari kota kembang karena dua stadion yang biasa dipakai direnovasi untuk Piala Dunia U20 yang kemudian batal. Sekarang kami punya waktu untuk bisa mempersiapkan diri demi menutup musim dengan kemenangan melawan Persikabo 1973. Setelah itu kami akan melakukan analisis besar mengenai situasinya, ujar Louis Mila. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.